Presiden Tsai Ing-wen pada selasa pagi 13 November bertemu dengan dua tim perwakilan Taiwan yang mengikuti ajang perlombaan 2018 Defense Con CTF. Di sela-sela pertemuan, Presiden secara khusus mengutarakan mekanisme dasar dan jaringan perlindungan komunikasi Taiwan yang selalu mendapat serangan dari pihak luar. Pemerintah akan menambah jumlah investasi dan mengembangkan tenaga berbakat. Dengan demikian, jaringan informasi akan semakin bertambah aman. Kepala negara menyambut kedatangan dua tim perwakilan Taiwan dalam ajang perlombaan hacking sedunia. Mereka terbagi dalam dua tim, yaitu tim Hitcoin, diketahui berhasil mengalahkan tim daratan Tiongkok dan Jepang. Hitcoin pun berhasil meraih peringkat ketiga. Sementara tim berikutnya, yaitu BFS, harus puas menduduki peringkat 12. Kepala negara mengemukakan prestasi ini sangat membanggakan negara. Beliau juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua peserta. Kerja keras yang ditampilkan menjadi bukti nyata akan kompetisi Taiwan di dunia internasional. Presiden Tsai menekankan Taiwan menghadapi tantangan yang sangat besar terkait jaringan informasi. Keamanan di sektor informasi merupakan salah satu bagian terpenting dari keamanan nasional. Ketika jaringan infrastruktur informasi Taiwan diserang, ini juga merupakan tantangan serius bagi pertahanan nasional. Presiden Tsai Ing-wen mengemukakan definisi keamanan nasional terus mengalami transformasi. Ia melanjutkan mekanisme perlindungan dan jaringan informasi Taiwan selalu mendapatkan serangan dari pihak luar. Menanggapi hal ini, lembaga pemerintah terkait harus melakukan pengontrolan rutin dan memperkuat benteng pertahanan. Pemerintah Taiwan diketahui akan menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan perlindungan akan mekanisme dasar perlindungan. Terkait dengan pengembangan tenaga berbakat, Kementerian Pendidikan telah mencanangkan program pembelajaran di musim panas. Mereka akan meminta kepada para peserta Hitcoin untuk membagikan ilmunya kepada tim BFS. Melalui pelatihan selama 4 tahun, hasil optimal dipercaya akan terlihat. Kedua tim ini telah berupaya keras untuk memberikan yang terbaik. Pemerintah pun semakin mantap untuk merencanakan program pengembangan sumber daya manusia Kaula Muda. Terima kasih.